bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita yang heboh sedikit kawan ya saya bacakan dari media online democracy.id dengan judul viral salat di masjid res area kilometer 57 tol jakek harus sudah dipaksin viral video seorang pria di media sosial yang tidak bisa salat di masjid di res area kilometer 57 tol jakarta cikampek dalam video tersebut disebutkan bahwa dia tidak bisa masuk masjid karena tidak membawa surat keterangan vaksinasi kopi 19 saudara saudara-saudara driver yang mau melintas dari jakarta mau ke jawa yang berhenti di res area kilometer 57 jakarta arah cikampek kalau mau sholat harus pakai surat vaksin kalau nggak pakai surat vaksin nggak bisa masuk masjid ujar pria dalam video tersebut pengelola res area kilometer 57 teguh winarko membenarkan hal tersebut teguh mengatakan hal itu berlaku bagi siapapun yang ingin sholat di masjid harus menyertakan surat vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah imbuan dari pemerintah semua itu kita pengetatan untuk mencegah penyebaran kopi 19 ujar teguh saat dihubungi Senin 27 Desember 2021 teguh mengatakan setiap pengunjung yang akan sholat di masjid atau bahwa harus scan aplikasi poduli lindungi dengan begitu masyarakat yang akan sholat di masjid tersebut harus sudah divaksinasi jadi memang kita menggunakan QR kode poduli lindungi kalau ada kartu vaksin dan cek suhu kata teguh teguh mengatakan hal tersebut sudah mulai diterapkan sejak 3 bulan yang lalu skem poduli lindungi juga sudah berlaku sejak itu kalau penerapan sudah ada dari 3 bulan sebelumnya pas kemarin kejadian waktu gelomban 2 kopi 19 mulai banyak kita sudah menggunakan poduli lindungi ujarnya disediakan tempat lain untuk sholat kendati demikian kata teguh bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin pengelola menyediakan bangunan khusus untuk melaksanakan ibadah sholat tapi disini kita bukan tidak boleh ibadah kita menyediakan bagi yang tidak bisa menunjukkan kartu vaksin tidak bisa QR kode poduli lindungi kita tempatkan ada tempat sholat di samping masjid kata dia jadi kita bedakan semua boleh ibadah hanya saja yang boleh masuk area masjid yang bisa menunjukkan kartu vaksin dan scan barcode imbuhnya teguh mengatakan belum tahu sampai kapan penerapan wajib vaksinasi di res area kilometer 57 tersebut hanya saat ini pihaknya sudah menambah kapasitas daya tampung masjid menjadi 75% belum tahu hanya kita sudah memperlonggar kapasitas area masjidnya daya tampungnya yang tadinya 50% sekarang jadi 75% yang tadinya di angka 150 orang sekarang sudah bisa naik ke 250 orang pungkasnya semakin mantap ini nah kalau kita lihat-lihat ini masjid ini masjidnya megah wuih mantap besar ini ya kan oh megah ini masjidnya aku lihat tapi kalau yang sholat itu cuma di luar nah ini kan jadi pertanyaan juga ya dari ada beberapa sisi kita melihatnya ya di satu sisi kita semua melawan COVID-19 dengan cara vaksinasi walaupun ya tidak sedikit yang mengatakan walaupun sudah di vaksin tetap berpotensi kena COVID-19 yang pertama yang kedua ini pasti pro kontra ini ya masalah masjid ini dibangun mewah-mewah tetapi sebagian yang tidak bawa kartu vaksin di luar nah tapi itulah kebijakan di setiap wilayah itu aturan mereka ya yang jelas siapapun yang sholat di masjid itu maka yang memiliki sumbangan di situ yang membangun masjid ini akan mendapat amal jariah kalau digunakan untuk tempat yang baik apakah hanya di masjid ini berlaku atau di beberapa masjid kita belum tahu ya apakah hanya di masjid di kilometer itu di res area yang berlaku atau mungkin banyak juga masjid di Indonesia yang memperlakukan tapi baru ini yang viral ya baru ini yang viral ya kita berdoa lah teman-teman semua saudara-saudaraku agar kopi ini bisa segera kita lalui bersama ya cuman ini karena viral dan memang agak aneh baru saya dengar ada masjid diberlakukan seperti itu kalau di tempat sekitar saya ini tidak ada yang begitu-begitu dan Alhamdulillah sekarang semua aman ya semua aman ya silakan saudara-saudaraku berikan masukannya tapi saya berpesan tolong hindari kalimat-kalimat yang sekiranya itu mengandung ujaran kebencian cacian hinaan makian merendahkan mau permihkan hindari itu kawan yang jelas ini adalah kebijakan daripada masjid Taubah di rest area ya kilometer 57 tol Jakarta Cikampek nah rest area yang lain saya tidak ngerti belum tahu ya tapi yang jelas sangat disayangkan memang masjid semega ini tetapi sebahagian sholat di luar jah tapi bagi seorang muslim yang betul-betul ingin sholat dimanapun sholat bisa ya bisa ya kalau memang tidak bisa masuk disitu ya sudah cari tempat yang lain yang penting bisa sholat ya bisa sholat melaksanakan kewajiban daripada ini terus menjadi pro kontra yang jelas ini pro kontra masalah masjid ini ya ya mudah-mudah masjidnya berkah lah ini saja kawan silahkan bagikan videonya dan kita ikuti saja kebijakan mereka yang membuat kebijakan itu bukan berarti kalau tidak ada masjid tidak sholat masih banyak tempat yang lain masih banyak tempat yang lain kawan ya demikian salam hormat buat semuanya tetap jaga persatuan Indonesia dan yang akhirnya yang mati sudah pasti itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka 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 sip